Saudara meski belum membuka penjaringan, DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar kini mempersiapkan 4 kandidat di Pilkada Banjar mulai dari kadernya sendiri hingga birokrat. 4 kandidat ini disiapkan berdasarkan arahan dari DPD Partai Golkar untuk melihat tingkat keterpilihannya di mata masyarakat. Kita masih juga menunggu nih, cuma memang ada beberapa partai-partai. Raih kursi hasil pilek 2024, DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar berpeluang besar mengusung calon kepala daerah di Pilkada 2024. Bahkan sebelum membuka penjaringan, DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar mendapat surat penugasan untuk mempersiapkan mengusung 4 kandidat. 4 kandidat ini diantaranya merupakan 2 kader Golkar, yaitu Ketua DPD Golkar Kabupaten Banjar, Rusli, dan Sandi Fitrianor yang merupakan anak dari Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirinor. Sementara 2 lainnya adalah Ahmad Solhan yang saat ini berstatus sebagai Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, serta Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Diaudin. Kan termasuk tadi saya sebutkan Ketua DPD, kemudian ada Anak Paman, kemudian ada Pak Solhan, kemudian dan juga ada Dokter Dia. Nah, untuk terkait verifikasi mekanisme seperti apa, yaitu yang kita belum mendapatkan arahannya. Yang jelas kemungkinan kalau kita mengacu kepada aturan yang sudah diini, kan itu melalui surupai ini. Nah, apakah kemudian setelah hasil surupai itu dilihat mana yang memiliki tingkat keterpilihannya? Sementara untuk bisa mengusung kadernya sendiri, DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar memastikan perlu berkoalisi untuk mencukupi tambahan 1 kursi dengan total 9 kursi. Terima kasih telah menonton!